Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku mau sharing Jadi khusus untuk sharing aja tentang obat Kali ini obat adalah obat diet Mungkin teman-teman pernah dengar Obat diet yang paling aman Buat ibu yang lagi menyusui Mungkin kalau ibu-ibu yang lagi menyusui Yang badannya udah naik drastis Yang pengen turunin berat badan Bingung obat apa yang bisa dikonsumsi Supaya cepat turun Dan itu aman gitu loh Jadi yang lagi menyusui itu aman Jadi gak ada efek, gak lari ke darah Nah mungkin teman-teman pernah dengar nama Orlistat Nah itu banyak banget dibahas sama dokter-dokter Dan itu sering juga dibahas di channel-channel dokter gitu Tentang Orlistat Nah apa aja sih sebenarnya manfaatnya Dan gunanya dan efek sampingnya apa Orlistat ini Dan aku akan bahas Aku disini bukan dokter tapi pengguna Tapi aku sebelumnya udah cari tahu dan baca semuanya Tentang Orlistat itu Sebelum mengkonsumsinya Dan kira-kira dia tuh mampu turunin berapa kilo Kayak gitu dalam jangka waktu sekian gitu Dan sekarang aku akan bahas Aku akan cerita Dari awal bagaimana aku bisa pakai dan kenal obat ini Itu tahun lalu Dan aku bingung nih Aku berat aku sudah keterlaluan guys Karena nginjak 72 kilo Dan disitu aku tuh bingung banget Aku sempat depresi gitu ya Aku pengen banget turunin Karena mungkin kalian pernah lihat video aku tahun lalu Itu aku gemuk banget Gendut banget banget Dan itu sampai Gini guys Cobi Dan lho Dan aku udah bingung Akhirnya aku menemukan obat ini gitu loh Nah harganya itu Aku kemarin ketemu Sebelum dia viral gitu ya Sekarang tuh kayaknya viral banget deh Karena aku cek itu ya linknya itu Tempat aku beli kemarin Semuanya kosong Habis semuanya Nah yang aku rasakan ya Sejak aku minum Orlistat Itu Berat badan aku lumayan sih turun Pelan-pelan Dan tidak ada efek apapun Tidak ada moles Tidak ada tahan lapar apapun Kita bisa makan sebebas-bebasnya Sebanyak-banyaknya dan berat kita tuh tidak naik Itu efek yang positifnya ya Aku dapat Baru Dia itu langsung tujuannya tuh kepencernaan Nah sekarang yang kedua Aku akan bahas Bagaimana sih sistem kerjanya Orlistat Ini Dia itu menghambat Enzim lipase Enzim lipase itu adalah Enzim pemecah lemak Nah tubuh kita itu bisa jadi gemuk Karena lemak itu kan kita habis makan nih Misalnya contohnya Kalian makan gorengan Lemak itu yang masuk Gorengan minyak-minyak itu Nanti itu di dalam tubuh kita Enzim lipase ini akan bekerja Memecah lemak itu Sehingga lemak-lemaknya itu Gampang diserap oleh tubuh kita Nah nanti lemak yang tidak terbakar Jika kita ini males nih Nggak mau olahraga Nggak mau pikir apa-apa Jadi nggak ada kalori nih yang terbakar Nah sehingga lemak-lemak tadi itu Numpuk di tubuh kita Sehingga tubuh kita itu jadi gemuk Kayak gitu Jadi tambah berat Berat badan kita Nah dengan kita minum Orlistat ini Dia menghambat sistem kerja Enzim lipase itu Jadi apapun yang kita makan Itu kayak cuman Lewat aja gitu Jadi tinggal dibuang aja Jadi kita makan apapun Goreng-gorengan Berlemak Separah apapun Itu dibuang semuanya Langsung kayak Ke saluran pencernaan aja Jadi tidak ada yang diserap Sama tubuh kita Dari lemak-lemak itu Kayak gitu guys Contohnya Bagaimana Sekarang yang ketiga Oke Bagaimana sih cara minumnya Konsumsi Orlistat itu seperti apa Tergantung berapa miligram guys Jadi setiap kalian mau makan Kalian tinggal ambil Satu kapsul aja Jika 120 miligram Orlistat itu Kalian makan Berbarengan gitu Sama makanan kalian Atau kalian makan itu Setelah kalian makan Jadi misalnya saya sudah makan nih Uh banyak banget Mungkin kurang lebih Makananku ini Udah lemaknya goreng-goreng Banyak banget Terus aku makan gitu Dan Nanti Itu makanan yang tadi Lemak-lemaknya itu Tidak diserap sama tubuh kita Gitu loh Jadi langsung kayak Dikeluarkan Jadi kita tuh tidak akan Bertambah gemuk Dengan makanan itu Jadi termasuk juga kolesterol Karena itu kan Lemak darah ya Jadi kan lemak-lemak yang Masuk sama darah gitu Jadi itu keluar semuanya Dibuang semua Di saluran pembuangan Kayak gitu Nah sekarang berikutnya Aku akan jelasin lagi Hmm Harganya ya Aku beli yang kemarin Merek Boslim Boslim Orlistat Aku posting di Yanukuh Di gambar Youtubeku itu Itu harganya 350an 320an ribu gitu Per 30 kapsul Bentukannya kayak kapsul gitu Tapi banyak banget guys Banyak Nggak cuma Boslim Karena sekarang Sold out di mana-mana Aku akan kasih tau teman-teman Merek apa aja sih Orlistat itu Orlistat Adalah obat Yang masih diperbolehkan Obat diet yang masih diperbolehkan Dengan resep dokter Atau kalian bisa cari bebas di apotek Tapi dengan syarat itu Obat untuk obesitas Kayak gitu Nah cocoknya untuk siapa aja nih Orlistat ini Buat kalian yang punya konten mukbang Nah ini berita baik banget Konten mukbang kan makannya banyak banget ya Kalian bisa bayangin aja Kenapa orang makan mukbang itu Gep banyak kayak begitu Kok tidak gemuk-gemuk Nah ini dia nih rahasianya Karena mereka sebelum makan itu Mereka minum Orlistat Nah Orlistat ini Tidak bikin gemuk Jadi apapun yang kalian makan Semua dikeluarkan Dan nggak ada yang diserap Maksudnya untuk lemaknya ya Lemaknya itu semuanya Tapi efek samping yang aku rasakan Selama konsumsi Orlistat Adalah Hati-hati kalau kalian ingin buang angin Setiap kali kalian buang angin Kalian akan berpikir nih Aduh apa nih yang keluar Kalian akan rasakan keluar minyak Keluar lemak-lemaknya itu Kalian akan harus berpikir lagi Ini nih keluar nih minyaknya Kayak gitu Terus celana kalian tuh bakalan berminyak Berminyak dan kalian akan sering Lebih sering cuci celana Pakaian dalam gitu Kalian akan lebih sering Mencuci pakaian dalam Karena Seri kalau misalnya kalian Tidak sengaja Tidak tahan untuk buang angin Mungkin itu yang akan keluar Lemak-lemak itu Apalagi yang kalian makan itu Kalian ingat Makanan yang aku makan kemarin tuh Ayam goreng crispy Yang otomatis lemaknya tuh sangat banyak Dan pastinya Akan keluar banyak juga lemak itu Kalau kalian minum orlistat Kayak gitu guys Oh ya by the way guys Aku udah konsumsi orlistat itu Kurang lebih setahun Hampir setahun gitu Dan Berat aku tuh Turun 5 kilo Itu dengan makan yang normal Aku gak diet sama sekali Jadi aku tetap makan seperti biasa Nah tapi Disini aku sesahukan banget Sebenernya guys Selama setahun itu Aku habisin Kurang lebih 5 jutaan loh guys Hanya untuk orlistat Kalau aku pikir-pikir sekarang Aku Misalnya makan nih Sehari Tiga kali Dan setiap kali makan Aku minum orlistat Nah Menurut Aku sekarang Setelah aku sudah lepas Dari orlistat ini Ini juga membuat kita Jadi ketergantungan Terus-terus harapkan dia Kayak gitu loh Pengen beli lagi Beli lagi orlistat ini Dan itu sangat tidak baik Menurut aku Orlistat ini juga punya Kelemahan Efek sampingnya itu Vitamin yang penting Kayak vitamin A Vitamin E Vitamin D Itu kan larut di lemak ya Nah Buat teman-teman Yang punya mata minus Atau yang butuh kalsium Butuh vitamin D Terus teman-teman juga Ingin vitamin E Nutrisi Supaya kulitnya bagus Glowing Kalau kalian minum orlistat Kalian tidak Mendapatkan nutrisi Dari vitamin itu Vitamin yang larut dari lemak pun Itu vitamin-vitamin penting Ikut terbuang semuanya Di Tinja kalian Misalnya ikut terbuang semuanya Saat kalian BAB gitu Jadi kalian tidak dapat apa-apa Jadi kayak kalian makan Makanan yang tidak dapat nutrisi Apa-apa Hanya paling vitamin C Yang masih bisa larut dalam air Kayak vitamin B B masih larut dalam apa ya Pokoknya harus tahu Aku vitamin yang larut dalam lemak Contohnya kayak vitamin A Vitamin E Vitamin D Kayak gitu Itu gak bisa kalian terima Karena semuanya ikut kebuang Nah jadi saran aku Buat teman-teman Yang mau mengkonsumsi orlistat Kalian ketika makannya sangat banyak banget Dan berlemak banget Contohnya apa aja nih Makanan berlemak banget Kalian tahu sendirilah Gorengan Yang pertama Gorengan itu Lemaknya banyak banget Dan itu kan gak sehat ya Nah ini Kalian boleh minum orlistat Saat makan makanan yang seperti itu Yang kedua Saat kalian makan nasi kuning Nasi kuning itu lemaknya banyak banget guys Jujur Aku pengalaman aku selama konsumsi orlistat Yang paling banyak keluarin lemak itu Ayam crispy Sama nasi kuning Ini guys Apalagi nasi kuning itu Yang dagingnya itu dapat rendang Terus ada telurnya Ada apanya Itu lemaknya banyak banget Terus yang ketiga Apalagi ya Setahu aku Kalian tahu sendirilah Makanan yang berminyak Mungkin kari Terus santan-santan gitu ya Makanan yang bersantan Itu pasti lemaknya banyak banget Dan buat teman-teman Yang ingin mukbang Sebelum kalian lakukan itu Sebelum berat badan kalian naik Kalian mengenal obat ini Karena obat ini tuh Lumayan Dan ini tuh gak langsung Akan mengalir ke darah Dia langsung Langsung dibuang gitu loh guys Jadi tidak Tidak diserap Pembuluh darah gitu Ini baiknya Tapi Ingat pantangannya juga Buat teman-teman yang tadi Yang sudah saya bilang Karena Vitamin penting juga Itu yang larut dalam lemak juga Ikut Tidak terserap sama kulit Jadi hati-hati Kalian juga harus perhatikan kulit kalian Kalau kalian butuh Kulit kalian itu kering Kalian butuh vitamin E Kalau kalian minum konsumsi Orlistat ini Itu tidak bisa diserap Jadi kalian butuh banget Skincare lagi Lebih banyak untuk kulit kalian Kayak gitu Kalian akan boros di skincare Dan boros juga di orlistat Dan ini jeleknya juga Dia itu tidak mempengaruhi Napsu makan kita Jadi kita tuh tetap makan Jadinya Dan dengan adanya orlistat ini Yang membuat kita itu Ingin banget Makan lagi Makan lagi Jadi membuat kita sama aja Gitu guys Kayaknya Ya udah Berat badanku juga segini Dan setiap harinya juga Pengen makan lagi Terus minum lagi Orlistatnya Makan lagi Pengen Ini makannya banyak Pengen coba Eh malahan Gak ada hasil apa-apa Kayak gitu guys Jadi ini Saran aku buat yang benar-benar butuh Yang obesitas Terus yang buat teman-temannya juga Yang punya konten mukbang Yang khawatir banget Badannya Atau sudah terlanjur gemuk Tapi kalau kalian kurus Jangan deh Kalian jangan minum Jangan juga coba-coba Karena kasian Kalian gak dapat vitamin A Apalagi buat teman-teman Yang matanya bermasalah Yang butuh vitamin A Ini juga Sangat aku sayangkan disini Gitu loh Kasian juga Nah Untuk teman-teman Sekarang Aku sudah stop minum Itu udah lumayan lama sih Aku udah berhenti minum Sejak Ada 5 bulan 6 bulan yang lalu Tahun terakhir itu Tahun baru Aku udah gak minum lagi Masuk 2021 Aku udah gak konsumsi lagi Orlistat Aku udah stop Dan disini Aku ganti Dengan aku Pemperbanyak olahraga Dan aku memang kurangin Porsi makan aku Dan sekarang total Berat badan aku itu Udah turun 12 kilo Daripada yang Setahun lalu Mungkin teman-teman Kalau ingin liat aku yang seperti apa Segemuk apa Kalian bisa liat video-video aku Yang Tahun lalu gitu Yang aku review-review Beberapa produk Tahun lalu Kalian bisa bandingin Karena itu bener-bener Dan membuat aku itu gak pede Jujur guys Ini alasan aku Sebenernya gak pede Bukan konten itu Karena juga Berat badan aku Juga over banget Dan aku sadar Disini Bener-bener aku harus turunkan Dan mungkin target aku Ingin nurunin lagi Kurang lebih 10 kilo-an Semoga berhasil Tapi dengan cara yang Sehat Aku tidak mau konsumsi Obat-obatan Jadi Aku Ingin pakai dengan Cara Olahraga aja Nah Aku ingin sharing ke teman-teman Cara aku olahraga Seperti apa Dan apa yang membantu banget Buat aku bakar kalori Walaupun Disini sekarang kan Sedang Banyak covid ya Jadi Aku bisa lakukan itu juga Dengan memakai pakaian Aku akan tunjukin ke teman-teman Oke guys Sekarang aku akan tunjukin ke teman-teman Pakaian itu Ini dia Kayak gini Kalian tau kan Namanya Hot Sharper Kayak gini nih Nah Hot Sharper ini aku pakai Jadi setiap kali aku Ingin membakar kalori aku Aku cukup pakai dia Selama 1 jam Dan dia juga punya celana Ada ya model celana gitu By the way Ini kan saat itu Kan aku gemuk banget ya Jadi aku beli ukuran XXL Untuk ini Sekarang udah kebetaran Oke Saat itu aku beli ini Dan ini aku pakai jalan-jalan Saat aku jalan aja Keselama sejam Dan itu pulang-pulang Dari situ Aku udah kering banget Dan setelah selesai olahraga Ingat Kalian jangan langsung makan Bener Kalian jangan langsung makan Sahabat olahraga Karena itu gampang banget Diserap sama tubuh kalian Nanti jadi lemak lagi Nah Yang aku lakukan Cuman minum air hangat Udah gitu Tunggu selama sejam lagi Duduk-duduk aja Kalian bisa lakukan kegiatan Seperti biasanya Lalu kalian bisa Makan yang ringan-ringan aja Jangan yang terlalu banyak Makan dengan porsi Bia Normal aja Jangan terlalu banyak Kayak gitu Dan ingat yang paling penting sih Kalian ingin kurus Misalnya kayak gitu Gak bisa Kalau kalian cuman Bilang Ini konsumsi ini tuh Bisa kurus Kayak gitu Jangan Tetap saja harus diet Kalau misalnya Cuman ngandel obat Sementara kalian Makannya masih seperti itu Saya rasa gak akan Karena saya sudah buktiin sendiri Saya pakai orlistat Yang katanya udah Paling bagus banget Kan dia kan Tidak bisa kontrol Naksu makan Malah bikin kita tuh Pengen banyak makan aja Gitu loh rasanya Karena kan kita rasa Kemampuannya kan hebat Dia sudah bisa buang Semuanya lemak-lemak itu Kayak gitu Jadinya kita tuh makan Makan-makan Terus martabak Aku jadi makan martabak Banyak Jadi makan goreng-gorengan Jadi makan ayam krisp Makan ini Bisa sampai 2 porsi Memang sih Tidak naik Tapi kan tidak pengaruh Tidak turun juga Kan sayang uangnya gitu loh Sementara Kalau kalian beli per kapsul Itu kurang lebih Harganya 10.000 Sampai 15.000 Per biji Guys Sementara kemarinan Itu aku sampai kayaknya over deh Aku bahkan minumnya tuh 2 Langsung 2 gitu loh Setiap kali makan Nah itulah yang bikin boros gitu guys Nah menurut aku Buat teman-teman Yang punya konten Mookbang Ingin coba Ini mungkin bisa jadi solusi Buat teman-teman Karena dia tuh Tidak ada efek samping apa-apa Maksudnya tidak ada yang berbahayanya Hanya yang tadi itu aja Yang tadi aku sudah jelaskan Hanya berminyak itu yang mengganggu Cukup mengganggu Menurut aku yang dikit-dikit minyak keluar Terus Yang Keduanya itu vitamin-vitamin penting Tidak Jadinya tidak terserap Sama tubuh kita Kayak gitu guys Oke guys Sekian dulu Video dari aku Ini adalah mungkin Sesi curhat aku Tentang Produk Orlistat Semoga bisa membantu teman-teman Yang buat mencari-cari Apa sih produk diet yang bagus Yang bisa membuat kita makan Kan banyak-banyak tanpa harus khawatir Kita bertambah gemuk Nah ini dia solusinya adalah Orlistat Dan merek-mereknya apa aja nih Ada Vistat Ada Boslim itu Terus ada Senical Terus banyak banget guys Kalian tinggal cari Orlistat aja Kamu searching Ataupun kalian bisa cari di apotek Untuk harganya Seperti yang tadi aku bilang Sekitar 10 ribuan per kapsul Kalian kalikan aja Ada berapa biji Segitulah harganya Kalau kalian makan Misalnya setiap kalian makan yang berlemak Baru kalian konsumsi satu Kalau misalnya makanan kalian itu Tidak berlemak Misalnya kayak sop-sopan Yang biasa Kalian jangan minum Karena sayang Itu kan kalau misalnya Kayak Kalian cuma tumis-tumis singan Yang tidak terlalu berminyak Kalian konsumsi Orlistat Vitamin-vitaminnya itu hilang Karena Gak bisa diserap sama tubuh Maksud aku Bukan hilang dari Makanannya Enggak Tetap ada Cuman Tubuh kalian itu Gak bisa terima Vitamin itu Karena semuanya terbuang Kayak gitu guys Yang bisa diterima Hanya yang vitamin larut dalam air Kalau vitamin yang larut dalam lemak Kalian gak bisa terima Cuman itu aja guys Oke guys Thank you so much for watching Jangan lupa like videonya Kalau teman-teman suka Jangan lupa juga subscribe Kita pilih channel aku Sampai jumpa Di video aku deketnya Dadah